Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Fokus Betulah Keraja Barus. Saya dari kelas L dengan name 2069. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Apa sih kepersediaan? Persediaan merupakan suatu elemen dari mudah beja yang keadaannya terus kemudian sebutar atau tidak pernah tetap sering berjalannya waktu. Dalam persediaan itu sendiri pun juga ada dua jenis. Yang pertama adalah persediaan dagang dan persediaan industri. Dalam persediaan industri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua bahan baku yang sedang diproses, dan yang ketiga adalah barang menjadi. Lalu selanjutnya di dalam persediaan itu sendiri juga ada yang namanya manajemen persediaan. Manajemen persediaan memiliki fungsi untuk mengatur seluruh kegiatan persediaan agar tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang di dalamnya. Lalu ada juga yang namanya persediaan efektif. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan dagang dan manufaktur. Selanjutnya ada juga yang namanya jenis pembelian. Dalam jenis pembelian itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelian sekaligus dan pembelian bertahap. Kedua-duanya ini memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Kita mulai lihat keuntungannya. Keuntungannya dari pembelian sekaligus adalah jika kita membeli secara sekaligus, maka biaya pembeliannya menjadi berkurang. Dan keuntungan selanjutnya adalah jika kita membeli pembelian sekaligus, maka perusahaan tidak akan takut kekurangan barang. Sehingga proses produksi akan tetap terus berjalan lancar. Tetapi kelemahannya pun juga ada. Di pembelian sekaligus, kelemahannya adalah kita sebagai pembelian perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk penyimpanan barang-barang tersebut. Itu merupakan kelemahan dari pembelian sekaligus. Dan yang kedua, yaitu pembelian bertahap. Pembelian bertahap sendiri memiliki keuntungan. Keuntungannya itu adalah biaya penyimpanan untuk barang-barang tersebut itu menjadi relatif lebih murah. Dan kelemahannya adalah jika kita memilih pembelian bertahap, maka biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang tersebut menjadi lebih mahal. Sekian dari persediaan. Mari kita lanjutkan dengan penghitungan. Yaitu adalah EOQ. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Di dalam persediaan pun juga ada tiga jenis penghitungan. Yang pertama adalah EOQ, ROV, dan JIP atau Just In Time. Nah, syarat EOQ adalah harga per unit, yaitu kekuasaan. Dan yang kedua adalah bahan baku selalu tersedia di pasar. Dan yang terakhir, yaitu kebutuhan bahan baku itu stabil. Itulah syarat-syarat dari EOQ sendiri. Dalam penghitungan EOQ, caranya adalah EOQ sama dengan akar 2 kali L kali S per P kali L. L itu sendiri adalah jumlah yang dibutuhkan dalam 1 tahun. Lalu, S adalah biaya pesanan setiap kali pemesanan. Dan L adalah biaya penyimpanan. Oke, di dalam EOQ sendiri pun juga ada satu jenis lagi. Yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per C. Satu soalnya adalah jumlah bahan baku yang dibutuhkan selama 1 tahun sama dengan 1.600 unit. Dan biaya pemesanan sama dengan 100 ribu per unit. Yang terakhir, biaya penyimpanan sama dengan 50 persen atau bisa kita ubah menjadi 0,50. Nah, baru kita masuk ke cara mengikutnya. Di sini saya memakai rumus EOQ yang ini. EOQ sama dengan akar 2 kali R. R nya adalah 1.600 unit. Dikali S. S nya adalah 100. Kenapa 100? Karena kita sederhanain dari 100 ribu. Per C. C nya, biaya penyimpanannya adalah 0,50. Setelah kita hitung, hasilnya adalah sama dengan akar 640 ribu. Yaitu 800 unit. Jadi, meseran EOQ yang didapat adalah 800 unit. Sekian video dari persediaan dan cara menghitung EOQ dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.